Pemirsa Komisi Pemilihan Umum berencara memajukan masa pendaftaran Capres-Cawapres untuk Pemilu 2024. Ya, masa pendaftaran yang terjadwal pada 19 Oktober dimajukan menjadi 16 Oktober 2023. Komisi Pemilihan Umum mengusulkan memajukan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024. Masa pendaftaran yang sebelumnya terjadwal dimulai 19 Oktober 2023, rencananya dimajukan menjadi 10 sampai 16 Oktober 2023. Perubahan jadwal ini mengacu pada Undang-Undang Pemilu yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2023. Isi Undang-Undang ini adalah pelaksanaan kampanye 2024 harus dilakukan 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap pasangan Capres-Cawapres. Sedangkan di jadwal sebelumnya rentang waktu penetapan Capres-Cawapres ke masa kampanye, hanya 15 hari yang terjadwal pada 28 November 2023. Hal inilah yang membuat KPU memajukan tanggal pendaftaran pasangan Capres-Cawapres. Sebelumnya, tiga poros koalisi partai politik sudah mendeklarasikan tiga bakal calon presiden yang akan bersaing di Pemilu 2024. PDI Perjuangan dengan partai pendukung lainnya resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024, namun belum menetapkan siapa-apa Cawapresnya. Begitu juga Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto belum merilis siapa yang akan menemani sebagai bakal Cawapres. Sementara Koalisi Perubahan telah mendeklarasikan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Tim Liputan Ainews melaporkan.